Intro Halo semuanya, kembali lagi kita belajar tentang ellipse disini diketahui sebuah ellipse bersamaan sorry, sebuah ellipse dengan fokus 2,1 dan 8,1 serta panjang sumbu mayornya adalah 10 yang ditanya adalah persamaan dari ellipse tersebut oke langsung saja kita akan mengerjakan langkah pertama kita memiliki basis yang sama sehingga ellipse-nya adalah horizontal basis yang sama menentukan yang pertama kita menentukan nilai P, X, dan C dimana kita tahu 2,1 dan 8,1 basis mayor sorry, basis basis eklipsnya sama 1 dimana nilai ini adalah nilai dari Ki sehingga ellipse ini adalah ellipse horizontal nah dimana kan sehingga kita dapat menentukan bahwa P plus C dan P minus C dan P minus C adalah 2,1 jadi Ki sama dengan 1 kemudian untuk P plus C sama dengan 8 dan P minus C sama dengan 2 langkah kedua kita anggap ini sebagai persamaan 1 dan kemudian ini persamaan 2 maka langkah kedua kita akan menyelesaikan persamaan 1 dan 2 sehingga 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 kita akan mendapatkan nilai P plus C sama dengan 8 dan P minus C sama dengan 2 kita kurangi sehingga 2C sama dengan 6 C sama dengan 3 kita substitusikan kepersamaan ke pertama P plus C sama dengan 8 P plus C sama dengan 8 maka P sama dengan 5 langkah ketiga panjang mayor panjang sumbu mayor untuk menentukan nilai A dimana 2A sama dengan panjang sumbu mayarnya 10 maka A sama dengan 5 langkah keempat menentukan nilai C sorry menentukan nilai B karena dia horizontal maka memenuhi persamaan B sama dengan A kuadrat minus C kuadrat yakni 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat B kuadrat adalah 16 maka B adalah 4 langkah kelima menentukan persamaan yakni X min P pangkat 2 ditambah Y min Q pangkat 2 dibagi A kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1 maka X min 5 pangkat 2 ditambah Y min sorry Y min 1 pangkat 2 dibagi dengan nilai A adalah 25 nilai B adalah 16 1 jadi persamaan dari ellipse dengan fokus 2,1 dan 8,1 serta sumbu mayarnya 10 adalah X min 5 kuadrat plus dibagi 25 plus Y min 1 kuadrat dibagi dengan 16 sama dengan 1 sampai jumpa selamat menikmati